Intro Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya, Samudin dari Karsma Channel Gak bosen-bosen saya ngomongin AMD Meskipun beberapa pembahasan selalu AMD yang kita bahas Karena itu barang yang terbaru dan lagi diminati para teman-teman netizen Dimanapun kalian berada Ini kita nge-review varian Asus yang menggunakan Ryzen 5 5500U Dan ini keunggulannya touchscreen Kalau di head-to-headkan itu sama brand Lenovo Yang namanya Lenovo Flag 5 kemarin yang kita review Dan harganya ini dibantul di harga Rp 11.200.000 Kira-kira kalau kalian beli touchscreen kayak gini Lebih difungsikan buat apa sih? Untuk kuliah, untuk kerja Atau mungkin kalian segera menikmati hiburan Atau mungkin gabut di rumah Pakai laptop ini enak gak? Atau mungkin ada pertanyaan gini Laptop ini untuk nge-game enak gak? Nah ini saya ulas biar detail Kalau beli, biar detail gak salah juga Untuk spesifikasi yang ada di dalam laptop Varian Asus seri TM420A ini Ini sama persis ya Sama varian Flag Jadi dia memiliki processor Ryzen 5 5500U Dengan 6 core 12 streetnya Dengan base clock shift di angka 2,1 GHz Up to 4,0 GHz Terus untuk memori nya Perbedaannya Kalau sama varian Lenovo Ini masih bisa kalian upgrade Karena dia bawanya 8 GHz Itu single channel Jadi kalau kalian ngomong upgrade Ini tinggal dilepas Dan kalian bisa mendapatkan sampai 32 GHz Kalau untuk penyimpanannya juga enak Dia 512 GHz Tapi lagi-lagi Kalau varian seri Flag ini Tidak ada slot tambahan Entah itu harddisk Ataupun M2 SSD Terus kalau untuk grafik cardnya Di varian Asus TM420A ini Dia menggunakan 512 MB Jadi kecil Tidak saya sarankan untuk nge-game Karena dia VRAM nya kecil Gak bisa di-update sama-sama Kayak punya Lenovo varian Flag Jadi kalau varian touchscreen itu Tidak dikhususkan untuk nge-game Cuman lebih ke kebutuhan sehari-hari aja Tapi tetap powerful loh bro Dan kelengkapan yang lain adalah Sudah include Windows 10 Origin Original sama ada Office Home Student 2019 Sama kalian dibawakan sleeve case Yang lumayan minimalis Kayak gini ya Tidak terlalu bagus Tapi cukup bisa melindungi perangkat kalian Yang namanya laptop touchscreen Kelebihannya juga sama-sama Bisa dilipat sampai 360 GHz Jadi layarnya dia 14 inch Terus panelnya IPS Dengan kecerahan 250 nits Dia layarnya glossy ya Karena touchscreen Terus untuk resolusinya udah full HD Include juga stylus pen Kalau kalian tanya budget Harga segini Tidak industri Berarti tanya penjualnya Biasanya tidak dikasih itu bro Kalau saya berbicara tentang Pengalaman pemakaian daya tanpa baterai Ini kan dia menggunakan Ryzen Ini mirip-mirip Kalau ketahanannya sama Kayak varian Lenovo kemarin Ini kita tes untuk streaming Kita pakai juga untuk kerja Ngetik-ngetik Itu di angka 10 sampai 11 jam Dan tergantung kalian buat apa lagi Kalau secara website tertulis di Asusnya Ini bisa tahan sampai 12 jam Tapi tergantung lah Kalian buat apa dulu bro Yang berbeda dibandingkan produk Lenovo Yang sama-sama bisa dilipat adalah Untuk pengecasannya Karena dia ini Tidak bisa digunakan tipe C Buat ngecas Jadi cuma bawaan charge-nya aja Untuk desain di Asus TM420A Yang bisa dilipat ini Saya bilang sih tidak terlalu mewah banget Beda sama varian yang Itu yang udah kita review kemarin Karena juga harga yang ditawarkan Gak begitu mahal ya Di angka 11 jutaan juga Jadi kalau material casingnya Mulai dari luar Ini berbahan dari aluminium Kalau bahan dari dalam sama yang bawah Itu sama-sama dari plastik polikarbonat Sama lah sama kompetitor Lenovo Ataupun yang lain Tapi Kalau untuk konektivitas Asus tergolong lengkap Mulai dari kamera Tapi kameranya gak ada Untuk shutternya ya Bedanya itu sama Lenovo Kalau untuk yang lain Kayak HDMI Card reader Terus juga Port USB Tipe C Sama Dan kalau varian ini Tipe C nya tidak bisa digunakan Untuk delivery charger Atau untuk ngecas Itu aja sih Sama jangan lupa juga Kalau di varian ini Sudah menggunakan Wifi 6 Itu akan Bener-bener bermanfaat Ketika kalian berselancar di internet Contohnya ini Kalian di lantai 1 Dan Wifi nya di lantai 2 Atau mungkin di area umum Itu akan lebih mudah Untuk menangkap sinyal Dan data Internet nya akan lebih banyak Masuk ke dalam laptop kalian Laptop Kalau touch screen Itu bobotnya Akan sedikit lebih berat Dibandingkan laptop konfesional Biasa Dan laptop ini Memiliki bobot 1,5 kg Terus Kelebihan yang lain adalah Varian Asus ini Memiliki kelebihan Ergo live hang Yang berarti Ketika kalian ngetik Itu dia Agak sedikit menungging Yang menyebabkan Kalau kalian ngetik Dalam durasi waktu yang sangat lama Itu lebih nyaman Sama Kelebihan yang lain adalah Ketika kalian Nyetel audio Ataupun film Disini kan sudah menggunakan Certified Harman Kardon Untuk audionya Itu suaranya akan lebih Bagus menurut saya Karena dengan adanya Sedikit terangkatnya ini Nggak nempel di meja Itu audionya Suruhnya terasanya Lebih nyaman aja Di telinga saya Kalau selain Experience penggunaan tadi Laptop ini juga Memiliki Perbedaan yang signifikan Dibandingkan Laptop punya nyalin info ya Terutama dari spek Yang nggak bisa di upgrade Tapi tetap akan saya Compare yang buat kalian Biar kalian Kalau mau cari perangkat Juga tahu Oh mungkin Lenovo Kelebihannya Seperti ini Kekurangnya disini Atau secara scoring benchmark Sama-sama varian 5500 Unggul mana sih Antara Asus Vubuk Yang dibanderol Di harga 11.200.000 Sama Lenovo kemarin Yang dibanderol Di angka 10.750.000 Jadi kalian simak juga Angka-angkanya Biar membantu Ketika kalian mau beli produk ini Terima kasih telah menonton! 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 sama touchscreen varian R5.000 kalau secara scoring benchmark itu saya bilang mirip lah hampir sama tapi yang beda kalau saya berbicara masalah VGA laptop ini bukan ditujukan untuk bermain game karena VRAM nya kecil 512 MB kan kalian tahu juga tadi untuk kita tes pakai GTA 5 VRAM minimumnya itu harus 2 GB kalau istilahnya kalau kita buat untuk GTA 5 jadinya resolusi yang kita pakai di dalam game itu juga nggak bisa maksimal bagusnya otomatis nggak nyaman kalau kita pakai game tapi tetap laptop ini masih bisa walfur kalau kalian main untuk eh kalau kalian buat untuk istilahnya desain entah itu Photoshop Core atau Adobe Premiere sekalipun masih oke meskipun dia memiliki kurangan layarnya belum 100% sRGB kalau kalian minta bang ini kok nggak 100% sRGB kok VRAM nya nggak bisa diastem 2G seperti salahnya Lenovo ya semua produk itu ada kekurangan sama kelebihannya tujuan saya ngasih info seperti ini biar kalian juga mengetahui atau menimang-nimang mana yang terbaik buat kalian semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam josh game